Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses mencetak sebuah banner dengan ukuran 3 meter dengan printing atau printer 3 meter atau printer outdoor ya 3 meter bisa juga digunakan untuk mencetak panduk, baleho, dan lain sebagainya nah kali ini saya akan mencetak sebuah banner untuk rombong ya dan desainnya saya menggunakan aplikasi CorelDRAW seperti ini panjang bannernya 3 meter, tingginya 85 cm setelah jadi akan kita tempel di sini di rombong ini, ini rombong sederhana dengan menggunakan plywood ya membuatnya nanti akan kita tempel di sini nanti hasilnya setelah ditempel atau dipasang seperti ini ini hasilnya jadi lebar samping ini 71 cm lebar sebelah kanan juga 71 cm sisanya di bagian depan ini cara settingnya seperti ini awalnya nanti akan kita export ya sebelum naik cetak ke printer 3 meter cara buatnya buat sebuah kotak begini gitu ya untuk menentukan kanan kirinya kanan kirinya rombong maksudnya ya ini unitnya saya ganti ke cm dulu ini saya masukkan ukuran sesungguhnya di sini 300 cm lebar keseluruhannya di bawahnya ini saya masukkan tingginya 85 cm nah seperti ini nah seperti ini kalau kita perhatikan di sini nah di sini ini sudah diukur ini 71 cm berarti yang bagian sini sama bagian sebelah sini sama ukuran 71 cm tingginya tingginya menyesuaikan dengan tinggi ya untuk yang di depan sini 80 cm ya 85 cm nah kita akan tentukan ukurannya di sini setting awalnya dulu ya setting awalnya dulu dengan ukuran sesungguhnya dulu nanti baru kita sekalakan saya buat kotak kecil begini lebarnya 71 cm gitu ya tingginya 85 cm nah seperti ini ini 85 cm yang kecil juga 85 cm ini 85 cm oke yang kecil yang besar 85 cm juga nah yang kecil kita seleksi kita letakkan di sini oke juga sama kita ambil di sini oh maaf kita seleksi yang kotak kecilnya ini kita ambil taruh di sini baru klik kanan untuk menduplikat nah seperti masyarakat awal seperti ini baru kita seleksi semua tekan shift pada keyboard kita kecilkan kita masukkan ke dalam area sini jadi nanti desainnya seukuran kecil ini masukkan ini oke nanti desainnya seukuran ini nah desainnya kalau kurang besar dibesarkan dulu sedikit kalau kurang besar dibesarkan sedikit oke segini nah desainnya seperti ini skalanya oke hasilnya seperti ini kenapa ada kotak kanan kirinya untuk mendesainnya biar gak lewat nah gak lewat gak lewat di bagian depannya ini juga sebelah kanannya juga tidak lewat di bagian depannya jadi mendesainnya jadi kalau ini misalkan saya ambil gini saya letakkan di sini nah mendesainnya segitu saya zoom lagi dikit nah mendesainnya segitu ini juga sama saya letakkan nah tidak lewat nanti hasilnya kalau dicetak bisa ditempelnya bentuk apa gini nah begitu nah tapi disini saya tidak akan membahas mengenai desainnya ya karena video ini akan saya perlihatkan bagaimana proses mencetaknya oke saya mendesain banner ini menggunakan warna RGB warna RGB disini Windows color palette saya menggunakan RGB nah sebelum naik cetak ke printer 3 meter atau printer outdoor 3 meter nah berikutnya akan kita export kita export sudah siap cetak ya sudah selesai desainnya di blok semua baru pilih menu file export file export saya tindih disini saja banner rombong 300 cm dikali 85 cm saya centang seleksinya export saya tindih saja yes ini saya pilih RGB saja RGB nah ini saya buat resolusinya 150 masukkan ukuran sesungguhnya 300 disini kita klik saja disini menyesuaikan tingginya disini akan kita lihat ukuran filenya berapa nah ini hasil dari 150 resolusinya cukup bagus tidak pecah bagus ya tidak ada masalah ya oke oke tidak ada masalah ya oke tidak ada masalah oke nah ini perhatikan disini ukuran filenya 4,83 mega berarti di bawah 5 mega sangat ringan untuk dikirim via email sudah kita oke kita cek hasilnya setelah kita export ini hasilnya nah ini hasilnya nanti file ini yang naik cetak di mesin printing 3 meter oke nah berikutnya kita akan lihat proses mencetaknya di tempat langganan saya di star printing oke kita akan cetak kita menuju ke star printing sebenarnya file ini sudah saya kirim via email tapi kita akan coba lihat bagaimana proses mencetaknya star print sendiri beralamat di jalan adeir masuryani atau jalan muri dulunya kita menuju ke kantor star print star print melayani cetak outdoor dan indoor ya teman teman bagi kamu yang berdomisi di samarinda bisa ke sini untuk mencetak outdoor maupun indoor hasilnya sangat bagus dan yang pasti tidak mengecewakan karena ini sudah langganan saya cukup lama nah itulah beberapa yang dapat dikerjakan panduk balai hall speaker banner pin mug dan lain lainnya oke berikutnya kita akan masuk ke proses mencetaknya oke proses cetak dimulai dengan banner ukuran 3 meter x 85 cm kurang lebih 10 menitan akan selesai di cetaknya ini tadi gambar yang kita kirim via email saya ekspor dengan resolusi 150 dengan format RGB ini printer outdoor ya jadi banyak yang bisa dicetak dengan printer outdoor itu bisa x banner baleho dan kebutuhan outdoor lainnya bisa dicetak dengan mesin ini hasilnya sangat bagus star printing punya kualitas cetak yang bagus yang pasti hasil tidak mengecewakan silahkan bagi anda yang ingin cetak outdoor dan indoor silahkan datang ke star print atau star printing beralamat di jalan adi irma suryani atau jalan muri dulunya selamat itu bagian bawah bagian yang telah dicetak akan diguling seperti itu nanti akan dipotong ya dipotong ya oke diguling kembali saat turun akan melalui beberapa kipas untuk pengeringannya jadi tidak bisa langsung dilipat karena akan dikeringkan terlebih dahulu selesai proses cetaknya akan diturunkan untuk proses pengeringan tidak langsung dipotong akan diturunkan dulu oke didiamkan dulu sebentar untuk proses pengeringannya nah itu kipasnya ya ada beberapa kipas untuk proses pengeringannya oke sudah kering tinggal dilakukan pemotongan sesuai dengan tinggi bannernya ya oke dipotong seperti itu oke dipotong ya tinggal di pisahkan dengan cetakan yang lainnya kami ini ditempel di rombong jadi tidak perlu pakai lubang ya jadi langsung kita bawa saja dan siap kita tempel di rombongnya nah itulah bagaimana proses mencetak banner 3 meter nah setelah dicetak dan setelah dipasang di rombong hasilnya seperti ini dan ini hasil setelah ditempel di rombongnya gimana hasilnya bagus banget cetakannya oke nah itulah hasilnya nah itulah bagaimana proses mencetak banner dengan ukuran besar dengan printer 3 meter semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat mengobati penasaran Anda bagaimana cara mencetak banner dengan ukuran besar jumpa lagi di video-video dan tutorial-totorial saya yang lainnya susah selalu untuk Anda selamat menikmati